kuten abon bu Haini ya wikir wikir es dir eh eh haus mersen oh haus mersen oke kute beserung ya danke ih ke es ke kute dan ke susah banget ngomongin oke jadi mohon maaf kalau hari ini suara saya rada kecil ya ya emang lagi musim pro suci saya juga batuk juga benar saya baru ajak batuk baru kemalam tiba-tiba gak enak terus hari ini lebih parah oke iya kuten abon bu andriati wikir es kuten abon suci kuten abon aku sesama kami kuten abon kuten abon kutin abon us sem kutin abon kutin abone kutin abon valu man kutin abon kutin abon Trimville Wasser juga kan Sekarang Suara saya jelas Teman-teman Atau ada putus-putus Jelas Oke kita lanjutkan Silakan dibuka buku kursbu Halaman 96 ya Sudah dibuka 96 Jadi ada Unsere Housemittel Hospital pengobatan rumahan Jadi Unsere Housemittel Pengobatan rumahan kami Ini ada Tiga gambar Gambar pertama Chance Mersenhaben Mengalami sakit gigi Lalu B Nislavenkunen Tidak bisa tidur C Snubfenhaben Snubfenhaben itu Piluk ya Oke Lalu Kalau Ini Hunder super sub Suk Ayam Nelken Cengkeh Mills Meat Honig Susu dengan madu Lalu kalau dibuat ke dalam kalimat Derman Kanislaven Untuk yang B ya Dahil Kira-kira apa? Dahil Mil Meat Honig Lalu kalau untuk gambar A Betul Nelken Tapi membentuk kalimatnya seperti ini Derman kan dari Kita jadi panggungnya Jadi Derman 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 Dikonjugasikan ke Derman Jadi H Moment Derman Derman Zasmersen Haben ya? Enggak Itu kan Sudah di Oh ya Derman Derman Zasmersen Dahil Nelken Dahlil Nelken Iya, betul Ya, lalu Untuk yang C Snuffenhaben Difrau Hab Difrau Snuffen Snuffen Difrau 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 Ini kan perempuan H Haben Juga ya Oh ya RCS Difrau H Snuffen Dahlil Tunersup Difrau Hats Snuffen Lalu Dahlil Hunersupen Ya Lalu Sekarang Yang bagian Oh ya Jadi ini artinya Yang A Pria itu Sakit gigi Lalu Cengkeh Membantu Cengkeh bisa membantu Obatan rumahannya Memakai cengkeh Lalu Kalau yang Tadi Yang gambar B Tidak bisa tidur Lalu Susu dengan madu Bisa membantu Dan yang terakhir Ini Difraunya Perempuan ini Sedang pilek Solusinya Sup Ayam Bisa membantu Lalu yang 12B 12B Kita disuruh Membaca Postingan Di forum Dan tipsnya Lalu Waspast to summon Apa yang cocok Catat Pramanamanya Jadi ini kan ada Tiga Tiga teks Yang Flow Mimi Dan Jack Nah ini Nanti Dari teks ini Kira-kira Jawaban yang Di bawah Cocoknya Sama yang mana Gitu ya Alas kelar Iya Alas kelar Oke Silahkan Dibaca dulu Yang flow Baru nanti Saya artikan Saya Silahkan I can't Of Nih Ainslah I bin Total Mude Aber Is Aber Es Geh Nih Hat Deman Ainen Tip Hat Deman I Will Kaine Slav Tablet Nemen Oke Jadi Saya Sering Tidak Bisa Tidur Saya Benar-benar Lelah Tapi saya Tidak Bisa Apakah Ada yang Punya Tipsnya Saya Tidak Ingin Minum Obat Tidur Oke Lalu Untuk Yang B Nomor Skuai Ya Yang B Silahkan Oh Dibaca Mimi Oke Mimi W Dulu Iya Dibaca Dulu Baru Nanti Kita Jawab Yang Bawah Ya Silahkan Saya Ya Oke Jadi Tolong Saya Punya Permintaan Saya Selalu Saya Ya Saya Sering Flu Dan Saya Punya Ya Dan Selalu Batuk Senuk Pilk Erkeltet Erkeltet Itu Apa namanya Erkeltet Masuk Angku Oh Flu Berat Erkeltet Itu Flu Berat Lalu Kalau Erkeltet Masuk Angin Nah Lalu Kalau Snoop Agak Pilk Ya Jadi Di sini Saya Sering Flu Berat Dan Selalu Dan Selalu Batuk Eh Dan Selalu Pilk Snoop Gitu Ya Lalu Tea Trinken Minum Teh Mandi Lalu Minum Obat Tablet Oder Inhaler 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 Tidak ada Yang membantu Apalagi Yang ada Inhaler Lalu Lalu Untuk Yang Jack Silahkan Dibaca Hilf Hilf Ich habe Einer Bitte Ich bin Im urlaub Und habe Zansmersen Ich mochte Nicht I more Tablet Nehmen Gib es Ein Gutes Haus Mito Jadi Tolong Saya punya Permintaan Saya sedang Berlibur Dan Sakit Gigi Saya Tidak Selalu Ingin Tablet Apakah Ada Obat Rumahan Yang Bagus Lalu Jawaban Nomor Satu Itu Fersu Mal Nelken Cengkeh Tarulah Cengkeh Hanya Satu Di Mulut Ya Di Mulut Setidaknya Selama 10 Menit Itulah Yang Dikatakan Dokter Gigi Saya Berarti Kira-kira Nomor Satu Jawabannya Adalah Nomor Satu Jawabannya Itu J Nomor Satu Itu A Nomor Satu Itu Siapa Yang Sakit Gigi J J J J J Sakit Ya Betul Nomor Satu Jack Lalu Nomor Yang Nomor Dua Bangunlah Lebih awal Maka Anda Akan Sangat Lelah Di Malam Hari Dan Minumlah Sisa Panas Dengan Madu Sebelum Tidur Itu Sempurna Untuk Cobalah Juga Oke Jadi Nomor Dua Settle Apakah Ya Flow Nomor Dua Flow Ya Flow Ya Flow Lalu Nomor Tiga Nenek Saya Selalu Berkata Sup Ayam Bisa Membantu Ini Membersihkan Hidung Anda Dengan Segera Untuk Sup Ayam Setengah Setengah Ekor Ayam Satu Bawang Bombay Lalu Saus Garam Dan Merica Makan Sup Setidaknya Selama Satu Jam Makan Sup Selagi Panas Mimi Mimi Ya Richtig Nah Sekarang Kalau Yang C Ini Apa Yang Membantu Sekarang Kita Yang Menulis Bescribensi I'm Problem Seperti 12B Jadi Kita Disuruh Menggambarkan Sebuah Masalah Seperti 12B Lalu Menuliskan Tipsnya Seperti Contoh Ihab Of Cops Mersen Saya Sering Mengalami Sakit Kepala Waskan Itun Apa Yang Bisa Saya Lakukan Imokteni Apa Itu Dilanjut Misal Imokteni Tableten Imokteni Tableten Nemen Misalnya Lalu Tipsnya Drink Philwasser Minum Banyak Air Atau Dumus Anda Harus Dumus Phil Slaven Philai Lalu Dukan Sauf Anda Juga Bisa Ngapain Kira-kira Untuk Mengatasi Cops Mersen Nah Ini Tidak Harus Cops Mersen Jadi Boleh Teman-teman Cari Penyakit Lain Dan Dituliskan Tipsnya Oke Ada Pertanyaan Ada Al-Flar Ya Oke Oke Silahkan Dikenjang Buku Terima kasih. 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 T45 Terima kasih. seperti itu experience beneran gitu berarti sakit punggung Rupen's Mersen masuknya kalau area belakang oh Rupen's Mersen oke berarti selalu boleh tipsnya seperti itu itu saya menderita sepuluhan tahun bolak-balik gak sembuh tapi hanya dengan badminton karena memang kebetulan saya hobi jadi tau-tau sembuh sendiri dengan menggerak-gerakan tangan saya saya bikin dua sih yang tadi gimana sudah sekuat alimatnya Frosuci berarti diganti saja jadi Rupen's Mersen iya udah oke yang kedua apa nanti kalau ada waktu satu lagi Frosuci boleh silahkan iya udah korps Mersen was kan ikun iya udah nih para Stamal Trinken iya udah iya udah iya udah ah or selamat jadi terus terus dukans au 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 fruken kratzen jadi apa ya di sakit kepala gitu saya gak mau minum obat gitu ya gak minum penghilang rasa sakit kepala tapi cukup saya tidur sampai pagi gitu ya atau 8 jam gitu bangun tidur udah sembuh atau kalau sebelum tidur kita masih merasain sakit itu dikerok itu gimana nulisnya saya nulisnya au fruken kratzen kratzen kerokan gitu loh kayak orang Jawa gitu iya kalau kerokan au fruken saya saya juga tidak tahu tapi tadi yang tipsnya berarti bukan ahur selamat tapi astunde selamat bukan bukan ur tapi selamat 8 jam oh iya astunde bener-bener astunden ya iya dan selamat kerokan oh kalau kerokan gak usah lah ya iya kerokan sih lumayan gak nyembuhin tapi nyaman gitu mengurangin sedikit kayak segesti gitu iya berarti sepertinya kalau untuk kalimatnya apakah stress twice maksudnya sudah tapi untuk yang tadi dukans auknya itu kan tadi ibu Heni masukinnya kerokan itu mungkin kerokan bisa saja dipakai tetap kerokan ditulisnya tapi dengan tanda kutip karena saya juga tidak yakin apakah kerokan itu masak katanya gitu dan bukan pakai dukans auk tapi kan auk kerokan itu tadi gitu ya jadi kita pakai i gitu ya oke apa gak pakai enggak pakai duk diganti apa diganti iya jadi isi iya oh ih ikan iya ikan auk kerokan itu tadi yang dalam tanda kutip oh rukun 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 kerokan rukun oh gak pakai rukun ya tadi kan langsung kerokan iya langsung kerokan saja oke saya ulang ya silahkan ih hato ih hato kops mersen waskan ik tun ih mohto nih para samol trinken ih mus ya bukan dumus ya ya ih mus ih musen ih mus astun dan selavan ih kan auk auk gak kan dikunjung lah ih musen kak ya musen jadi ih mus ya ih mus ya tadi saya menjawab yang bu andriati dan untuk bu henny ya sudah betul seperti itu dan ke ya kita silahkan siapa lagi bu andriati sudah ya flora angku sudah silah ya 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 oke ih habel ih habel bau smersen waskan ih sun ih moke nih kapten nemen ih tering orang udah das ensue ih mus putus putus iya putus putus oh tidak mendengarnya boleh diketik saja bu andriati oke maaf ya karena putus putus jadi saya tidak bisa dengarnya silahkan yang lain adi kin sudah kalau sudah boleh langsung on mic ya oke sambil kita menunggu bu andriati menulis di kolom chat saya lanjutkan ke halaman 97 ya jadi di halaman 97 ini berufe in frankenhaus bekerja di rumah sakit 13a kita disuruh membaca pernyataan dan menandai pekerjaannya gitu ya nanti pekerjaannya kita tulis di bawah foto oke untuk teks siapa siapa mau membaca ya silahkan oke siapa tadi oh iya silahkan membaca yang teks A boleh ya silahkan unfalle sin stress aber ein notar muss immer ruk bleiben i helfe bei i helfe bei einem unfall unbringe di pasienten in frankenhaus itu artinya adalah keselakaan memang membuat stress tapi seorang dokter gawat darurat not arts itu dokter gawat darurat harus selalu tenang saya membantu saya selalu oh saya segera membantu jika terjadi kecelakaan dan membawa pasien ke rumah sakit nah untuk not arts ini kira-kira gambar nomor berapa nomor dry nomor dry richtig lalu untuk yang B saya kalau suci silakan ya iwar sport iwar sport lerin unwar au au sorry iwar sport lerin unwar au of ferlet dawar si 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 terapi for me imar wikti yet bin i self fisio terap terap poiten un zike mainan pasienten hubungan oke jadi artinya saya adalah seorang atlet dan sering mengalami cedera lalu fisioterapi selalu penting bagi saya sekarang saya sendiri adalah seorang fisioterapis dan menunjukkan kepada pasien saya latihan 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 yang dimaksud ya yang fisioterapi ini ya lalu untuk yang teks B berarti gambar nomor berapa fear fear ya richtig fear lalu yang c oke dengan berupa is kranken flag i help dan pacienten by wasen ke inen di medikamente oder wesle verband di arbeit im krankenhaus is an strengen aber ibin glukli oke Jadi saya suka bekerja dengan orang lain, pekerjaan saya adalah seorang perawat, saya membantu pasien dengan memandikan, lalu memberikan obat, atau mengganti perban. Bekerja di rumah sakit memang melelahkan, tetapi saya senang. Kira-kira gambarnya yang mana? Saya seorang teknisi laboratorium. Para dokter sering melakukan tes, kami kemudian menganalisis darah dan seblut di laboratorium, misalnya. Lalu para dokter kemudian mendapatkan hasilnya. Jadi gambarnya yang? Nomor 2. Jadi nomor 1, der kranken pleger. Nomor 2, di laborantin. Nomor 3, der not up. Dan nomor 4, di fisioterapeutin. Lalu sekarang, 13B, Walter Versteen, memahami kata-kata, lesensi di strategian unbeispiele, baca strategi dan contoh-contohnya. Ergensensi eigena by spiele, tambahkan contoh Anda sendiri. Contoh krankenhaus. Berasal dari krank dan haus. Lalu fungsinya dia einhaus für krankenmenschen, rumah untuk orang sakit. Jadi ini disebut juga komposita. Komposita itu merupakan gabungan untuk membentuk kata baru. Seperti contohkan dari krank, lalu dari haus, dia menjadi kata baru, yaitu krankenhaus. Seperti itu. Nah, untuk kita membuat, apa namanya, membuat komposita ini, itu kita bisa memakai rumus nomen plus nomen. Jadi komposita itu merupakan kata majemuk yang membentuk kata baru. Lalu kita bisa mengambil contoh nomen plus nomen, bisa juga verb plus nomen, bisa juga adjective plus nomen, bisa juga adverb plus nomen. Jadi boleh kata benda plus kata benda. Contoh, kita ambil, apa ya, contohnya. Untuk contoh, coba kita lihat dari buku saja ya. Dercan, gigi, lalu dierstin, dokter. Lalu dia berubah jadi kata baru, dican, erstin. Yang kita gunakan untuk artikelnya itu yang di, yang belakang, gitu ya. Lalu contoh lain, derbau, di smersen, kata barunya, di bau smersen. Karena kita ambil artikel dari di smersennya ini. Alas kelar? Alas kelar. Oke, jadi seperti itu ya, komposita. Lalu ini contoh lain yang, yang not arts, dokter darurat, by unfallen helping, patient in Krankenhausbringan, membantu menangani kecelakaan, lalu membawa pasien ke rumah sakit. Physiotherapeut, itu berasal dari physio dan therape. Nah, ini ada yang le, oder la, therape, itu auf Französisch, lalu therapist auf English. Jadi ini konteksnya, kita balik lagi ke kotak sebelah. Itu konteksnya mengenai bagaimana situasinya. Lalu, kata-kata apa saja yang termasuk di dalamnya. Sedangkan international worker, itu kata-kata internasional. Can you see that word for the title aus and deren spraken? Apakah Anda mengetahui kata atau bagian dari kata tersebut dari bahasa lain? Seperti contohnya yang tadi terapis ini ya. Lalu, wordpunbill, kata dan gambar. Apakah ada foto atau gambar yang bisa membantu? Seperti itu. Jadi nanti kita cari lagi contoh lainnya di earby spiel ini. Earby spielnya boleh. Kalau bisa berhubungan dengan krankenhaus ya. Silakan di terlebih dahulu. Bikin berapa komposit, Pak? Ini diisi saja empat-empatnya. Oke. Kembali. Saya bisa berhubungan dengan kata tersebut. Oke. 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 giliran ear by spielnya kalau kita harus kategori krankenhaus kemudian notar notar arts fisioterapi sama krankenplager kalau disesuaikan ke gitu agak susah juga kita nyesuaiannya gimana ya nyarinya gitu bisa kita pakai contoh yang Dercan dan Dierstein jadi dokter gigi lalu perut dan sakit jadi sakit perut kira-kira nanti misal sakit apalagi house mersen lalu kira-kira apalagi nanti sudah start kita bisa menemukan tema krankenhaus kemudian menggunakan tema lain silahkan dikerjakan dulu sambil saya mau mengkoreksi Bu Andriati ya sebentar selamat menikmati 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 Pemoman saya bantu tulis. Dan coba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Radio graferin itu mahal einrongsenfoto. Radio sama graferin. Radio graferin itu mahal einrongsenfoto. Dan coba. Dan coba. Dan coba. Kinder arts. 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 Arts von Kinder. Yang seperti itu komposita ya. Silakan teman-teman yang lain boleh mencatatkan dari Ibu Heni. Lalu ada jawaban lain dari teman-teman. Nah, kalau tidak ada. Ada pertanyaan? Jadi, kalau gitu saya lanjutkan ya. Sekarang yang 13C. Yang 13C. Yang 13C. Yang 13C. Jadi, bekerja secara berpasangan dan mengumpulkan kata-kata dari 13A. Researcher. Cari kata-kata dan ungkapan penting lainnya. Dan buatlah sebuah poster. Tapi tidak usah dibuat poster. Dicatat pribadi saja ya. Kira-kira yang penting yang mana dari 13A ini. Notar. Vilai. Lalu kerangkan flagger. Pacienten. Lalu kerangkan medicamente. Seperti itu kira-kira hal-hal yang kata-kata yang penting di garis bawah. Oke. Ada pertanyaan? Kita akan ditambil dulu ya. Nanti kalau sudah kita lanjut ke hubung sepuluh ya, teman-teman. Terima kasih. Tugasnya apa, Persuci? Sudah ya? Yang... Eh, sudah enggak kan ya? Ya, Bu Yeni sudah enggak. Oke. Ini bisa kita lanjutkan ke hubung sepuluh. Oke. Teman-teman yang lain. Kita akan mendalam sinyal. Jadi kita lanjut ke hubung sepuluh. Kemarin, buku kita disampai yang mana ya? Oh, yang puren ya. Halaman 1, bagian 5. Yang bagian 5, halaman 100. Halo. Ya. Ya. Oke. Kalau gitu kita hurun ya. Jadi, ini... Luas suci. Insuli. Ya. Kenapa? Oh, iya benar. Iya, iya. Oke. Ritih-ritih. Jadi, ini kita hurun. Nanti tinggal mengisi outer usia. Gross tinggi badan. Gobi berat badan ya. Nanti kita dengarkan dan catat kira-kira setiap person-nya ngomongnya apa. Oke. Silakan di-Cimak. Bentar ya. 1. Und dann brauche ich noch ein paar Daten. Wie alt bist du? Ich? Ich bin 44. Oke. 44 Jahre. Und die Größe? 2. Ich habe schon wieder zugenommen. Ach, du bist doch gar nicht so schwer. Oh, doch. Ich wiege jetzt 85 Kilo. Ach, wirklich? Schatz, mach dir keine Gedanken. 3. Ach, du bist aber groß. Findest du? Wie groß bist du denn? 1,78 Meter. Was? Jetzt kannst du aber wirklich aufhören zu wachsen. 4. Dann brauche ich noch ihr Gewicht. Stellen Sie sich bitte auf die Waage. Und? Was sagt sie? Sie haben 64 Kilo. Und wie groß sind sie? 5. Du bist ja fit. Wahnsinn. Wie alt bist du denn? Ich bin 48. Und du? Halb so alt. Und nur halb so fit. Okay. Noch einmal. Befertigt. Noch einmal. Noch einmal. 1. Und dann brauche ich noch ein paar Daten. Wie alt bist du? Ich? Ich bin 44. Okay. 44 Jahre. Und die Größe? 2. Oh, je. Ich habe schon wieder zugenommen. Ach, du bist doch gar nicht so schwer. Oh, doch. Ich wiege jetzt 85 Kilo. Ach, wirklich? Schatz, mach dir keine Gedanken. 3. Ach, du bist aber groß. Findest du? Wie groß bist du denn? 1,78 Meter. Was? Jetzt kannst du aber wirklich aufhören zu wachsen. 4. Dann brauche ich noch ihr Gewicht. Stellen Sie sich bitte auf die Waage. Und? Was sagt sie? Sie haben 64 Kilo. Und wie groß sind sie? 5. Du bist ja fit. Wahnsinn. Wie alt bist du denn? Ich bin 48. Und du? Halb so alt. Und nur halb so fit. Okay, jelas. Ich habe noch ein paar Tage. Nur mal. Oh, okay. Ja, sebentar, ya. Eins. Und dann brauche ich noch ein paar Tage. Wie alt bist du? Ich? Ich bin 44. Okay, 44 Jahre. Und die Größe? 2. Oh, je. Ich habe schon wieder zugenommen. Ach, du bist doch gar nicht so schwer. Oh, doch. Ich wiege jetzt 85 Kilo. Ach, wirklich? Schatz, mach dir keine Gedanken. Drei. Ach, du bist aber groß. Findest du? Wie groß bist du denn? 1,78 Meter. Was? Jetzt kannst du aber wirklich aufhören zu wachsen. Vier. Dann brauche ich noch ihr Gewicht. Stellen Sie sich bitte auf die Waage. Und? Was sagt sie? Sie haben 64 Kilo. Und wie groß sind sie? Fünf. Du bist ja fit. Wahnsinn. Wie alt bist du denn? Ich bin 48. Und du? Halb so alt. Und nur halb so fit. Jelas, teman-teman. Ya, kenapa? Atau satu kali lagi? Sekali lagi. Terus an. Okay. Super banget, ya. Ya. Eins. So, let's go. Und dann brauche ich noch ein paar Daten. Wie alt bist du? Ich? Ich bin 44. Okay. 44 Jahre. Und die Größe? Zwei. Zwei. Ich habe schon wieder zugenommen. Ach, du bist doch gar nicht so schwer. Oh, doch. Ich wiege jetzt 85 Kilo. Ach, wirklich? Schatz, mach dir keine Gedanken. Drei. Ach, du bist aber groß. Findest du? Wie groß bist du denn? 1,78 Meter. Was? Jetzt kannst du aber wirklich aufhören zu wachsen. Vier. Dann brauche ich noch ihr Gewicht. Stellen Sie sich bitte auf die Waage. Und? Was sagt sie? Sie haben 64 Kilo. Und wie groß sind sie? Fünf. Du bist ja fit. Wahnsinn. Wie alt bist du denn? Ich bin 48. Und du? Halb so alt. Und nur halb so fit. Mana? Kannst du mal wieder gehen? Nein. Ja, alles klar lah dicoba. Ja. Oke, silakan. Nomor dua. Fun. Ah. Ah. Fun. Ah. Fun. Un. Ah. Sik. Ja. Sikti. Fun. Un. Sik. Kilo. Ja. 25 Kilo. Lalu person dry. Ah. Ah. Zipsi. Untuk nomor tiga itu. Ah. Zipsi. Tinggi. Tadi tingginya. Ainmeter. Ah. Un. Sibci. Berapa? Ya. 78 1,78 karena nomor person dry itu ngomongin tinggi 1 meter 1 meter 1 meter lalu person fear fear 4,74 64 kilo 64 kilo 64 kilo 64 kilo 64 kilo lalu person food ini 18 tahun ahun 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 yah jawabannya ahun 48 tahun 48 tahun 48 tahun yah oke oke sekarang halaman 101 dari corporate tubuh kita disuruh melengkapi TTS di bawahnya yah lalu menguliskan dalam bentuk singular dan plural ini sudah dikerjakan arti arti oke kita bahas yang pertama kop 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 ya lalu bawahnya mendatar satu han han di bawahnya kop lalu han 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 eh pus eh pus udah ya ni bay 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 ya bay bawah di atas arm yang mana yang am yang paling bawah yang tiga kotak sendiri mendatar oh am yah di atasnya bain yah di atasnya bain ada finger di atasnya bain yah di atas bain ada finger finger yah baru di atas bau bau yah mendatar lalu ruken 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 mit c mit c un ka ruken 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 u nya umlaut oke ya umlaut dalam bentuk artikel ini ada derfus singularnya lalu pluralnya fuse artikelnya di semua ya kalau plural lalu apalagi lalu apalagi derkov di cover di cover di cover ya betul di covernya omlaut ya di covernya omlaut ya di di handi handi di handi handi ya betul handi nya omlaut ya lalu apa lagi berbau 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 di di bauho bauho iya bauho nya juga omlaut ya das bain di bain ya bain bain dan bain das bain yang lainnya gak ada ya proses itu nya ya deruken gak ada ya deruken ber ruken diruken ya der der ruken tetap ruken ya ruken lalu tadi apa dia yang belum dijawab derfinger derfinger iya betul lalu tadi arm sini ya arm der arm di ya di apa di arm arm betul di arm di arm ya oke jadi di arm saya e nya satu e nya satu ya iya e nya satu kalau misalkan deruken itu kan gak ada tambahannya itu jadi kalau plural pakai diruken apa tetap deruken kalau plural dia tetap diruken ruken ya bukan ruken ruken oh iya jadi tetap sekipun gak ada tambahan undungan lagi tetap diganti jadi di ya iya itu berlaku buat yang lain yang gak dapat gak ada tambahannya itu ya ya karena semua dalam bentuk plural dia artikelnya adalah ya oke dan ke oke jadi saya ulang ya dihan pluralnya hende dengan aum laut lalu derhals pluralnya helse aum laut juga derkof ya pluralnya kopfe oum laut lalu daskni jadi dikni derruken tetap juga jadi diruken derbau jadi dibauhe dengan aum laut lalu derfinger tetap finger dasbain pluralnya dikni ya derarm menjadi diarme oke oke sekarang yang bagian B bagian B wo is was dimana letaknya arbatansi to twice bekerja berpasangan a nelt ein word b cait es im gesih jadi yang A menyebutkan sebuah kata lalu yang B menunjukkan di wajah mereka secara bergantian gitu ya ini ini kalau tidak bisa mainkan atau ada yang mau memainkannya oke jadi dia das gesih itu wajah lalu das har rambut das mata ya augen pluralnya dermun mulut dinase hidung das or telinga mulut mulut lalu yang C was pas wo apa yang cocok dimana kita suruh mencatat smaken rasa yang berhubungan dengan rasa berarti mulut dermun lalu dermun fission itu bau berarti dihan binase binase dinase rihtih lalu kalau huran mendengar das or kita pakai di ohran das or ya kita pakai di ohran karena kan telinga kanan kiri di ohran plural ya oh dua soalnya plural ya ya karena telinga kanan kiri plural oke lalu seien melihat di augen di augen di augen betul sekarang bagian 7a 7a kita welshel laute huransi bunyi apa yang anda dengar kita disuruh menandai nanti menandai yang terdengar P atau B T atau D K atau D ya di bawahi nanti 1 1 pünktlich 2 test 3 größe 4 bleiben 5 dürfen 6 gefährlich 7 super 8 8 Mittags 9 Sagen 10 Haben 11 Trinken 12 Kni Oke jelas atau satu kali lagi Ja, nur einmal. Dürfen. Sechs. Gefährlich. Sieben. Super. Acht. Mittags. Neun. Sagen. Zehn. Habe. Elf. Trinken. Zwölf. Knie. Ya, ada sekelah. Nomor satu. 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 Satu P, ya. P. Lalu dua. T. Dua T. Tes. T. Tiga. Tes. G. Krusen. Ya. Tiga G. Krusen. Lalu empat. B. Empat B. Leibn. Leibn. Lima. D. Durfen. Durfen. Richtig. Enam. D. Enam apa? G. Ya. Gefährlich. Tujuh. G. Gefährlich. Ya. Tujuh. P. Tujuh P. P. Betul. Tadi super. Lalu lapan. T. Mitaks. Richtig. Sembilan. Taks. T. Ya. G. Sembilan G. Sagen. Sepuluh. B. Sepuluh B. Betul. Sebelas. T. Trinken. Sebelas T. Trinken. Dua belas. T. 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 Ini. Ya. Oke. Sekarang yang B. Bagian B-nya. Kita mendengarkan kalimat. Lalu mengulanginya. Sebentar. Jadi ini ada enam kalimat. Nanti diulangi ya. Nanti saya coba pause. Per satu nomor. Du brauchst eine pause. Du brauchst eine pause. Du brauchst eine pause. Trink viel tea. Das tut gut. Du brauchst eine pause. Nomor dua. Trink viel tea. Das tut gut. Eh. Das tut gut. Ya. Trink viel tea. Das tut gut. Ya. Sekarang nomor tiga. Gevru ins bed. Gevru ins bed. Gevru ins bed. Ya. Nomor empat. Comments by problem and so forth. Lakan. Comments by problem and so forth. Ya. Sekarang lima. Ich kann nicht kommen. Ich bin krank. Okay. Lakan. Ich kann nicht kommen. Ich bin krank. Ich kann nicht kommen. Ich bin krank. Ich kann nicht kommen. Ich bin krank. Ya. Hallo. Komm mit. Wir joggen heute. Ja. Komm mit. Wir joggen heute. Komm mit. Wir joggen heute. Ya. Lalu. Sekarang halaman 102. Halaman 102. Ini melengkapi dialog. melengkapi dialog berdasarkan jembar-nya. Ini sudah diisi, teman-teman? Atau belum? 30. 30. 40. Oke. Silakan nomor 1. Silakan nomor 1. Was. Was. Was is just problem? Was is just problem? Was is just problem? Ya. lalu I had ainen unfall lalu my knee is fair and verlats ya verlats terluka jadi artinya jadikan apa masalahnya what is that's problem lalu oh verlats ya iya lalu I had ainen unfall my knee is verlats saya mengalami kecelakaan butut saya terluka lalu yang B I B oh jetzt mache ich einen verban itu yang C yang B di bawah yang B di bawah di bawah A oh ich muss di bunde saubermahan awa das tut serweh ya artinya saya harus membersihkan lukanya lalu aduh itu sangat menyakitkan baru yang C jetzt mahe mahe ich einen verban iya richtig sekarang saya akan membalut dengan perban lalu bawahnya what when muss ich in we sel iya richtig kapan saya harus mengganti perban lalu yang D ich 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 inen au ein resep für ein salbe eine salbe ich gebe ich gebe inen au ein resep für eine salbe saya juga memberikan resep salbe ya lalu yang terakhir terima kasih dan sampai jumpa lalu sekarang yang B informasional for the kolegen informasi untuk rekan-rekan where soul was mahen siapa yang harus melakukan apa disuruh mencatat ya ini artiteksnya agim mengalami kecelakaan sepeda motor dan tidak bisa datang selama satu minggu sebaiknya anda solen seharusnya lalu anda membatalkan janji dengan frau bom lalu untuk jens kamu bisa membaca email lalu untuk sandra dan leander kalian bisa menyelesaikan tagihan mempersiapkan tagihan rehnungen ya tagihan lalu forget das apakah itu mungkin dan saya harus menyambut anda semua dengan hangat dia akan menelpon lagi besok nah ini jadi teman-teman membuat dalam bentuk kalimat seperti contoh frau hamsik termin mit frau bom absagen lalu nanti untuk jens sandra und leander dan ih itu ngapain harus klar frau hamsik termin mit frau bom absagen ab absagen lalu cari tiga lagi frau mit frau bang absagen tiga lagi ya pro suci ya tiga lagi jens sandra und leander dan ihnya ini sendiri si kalau jen itu sol email lesson jens email lesson ya say say email lesson tidak usah kita pakai say nanya jens sol email lesson ya boleh jens sol email lesson ya jens sol email lesson lalu kalau untuk sandra und leander sandra und leander solen re nungen mahen untuk yang sandra und leander disini di teksnya pakainya ir jadi sandra und leander solen solen sol ir ya oh sol sekirian dua enggak digabung leander jadi ir ya dibilang jadi re tun re tun re nungen mahen re nungen vertif mahen disuruh menyelesai lalu 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 ih sendiri si yang memberikan si bapaknya ini yang memberikan tugas-tugas dia ngapain ih is 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 so oh harusnya oh ale herli grusen ya is is hers li grusen is all all hers li grusen is all all hers li yeah all hers li grusen oke lalu yang bagian c ini mengisi tabel tabel model verben solen jawabannya ada di teks B 8B ini ya tinggal dilengkapi untuk subjek I do ear dan si untuk I berubah menjadi sol sol selalu untuk do sol sol untuk ear sol sol ya dan untuk si solen solen rihti sekarang 8D kita melengkapi kalimat dengan modal verben solen ya dan menggunakan kata kerja jadi ini yang yang titik-titik pertama diisi dengan modal verben baru yang belakang diisi dengan verben ya ini sudah dikerjakan 30 oke ihabo fiber saya demam di erstin sak i sol dry tage imbed bleiben dokter dokter bilang aku harus di tempat tidur selama tiga hari lalu nomor dua agim there are such du sol just by nur when the wagon riftih nomor dua artinya agim kata dokter sebaiknya kakimu tidak digerakkan sedikit pun lalu nomor tiga di sevin scribe wir solen morgen um vir ah ur zu ir zain vir cen ur zu ir komen oh komen ya jadi nomor tiga artinya bos menulis bahwa kita harus datang menemuinya besok jam dua siang lalu nomor empat in their knowledge their summer soul their termin unroven their termin absagen ah absagen batalkan ya ya betul pesannya mengatakan bahwa her summer seharusnya membatalkan janji temu lalu nomor 5 frau maslovska sisolen hoiten of bayi der firma giner sein untuk yang ini jawabannya unroofed wow ya jadi frau maslovska anda seharusnya anda seharusnya hari ini menelpon perusahaan giner ya menelpon menghubungi lalu nomor enam sinah barin saks ir saks ni sol laut sain sikani slaven riftih pakai sol dan sain artinya tetangga bilang kalian tidak boleh terlalu berisik dia tidak bisa tidur lalu untuk 103 bagian E ini wasol agimahan apa yang seharusnya dilakukan agim kita disuruh menuliskan kalimat kata yang di garis bawahi di posisi satu seperti contoh agim sol cu hause blain ya kenapa sign ini artinya apa ya yang di nomor z sainnya ini apa namanya tubi nih sol sain kita lanjut halaman 103 ya ini menyusun kalimat seperti contoh nomor satu agim sol cu hause blain agim harus tinggal di rumah lalu 2 sampai 5 sudah selesai 30 oke apa jawabannya 30 air soldas motorad verkaufen air soldas motorad verkaufen ya richtig lalu nomor tiga air sol niso snail fahren air sol niso snail fahren ya richtig nomor empat air sol mit dem bus sur arbeit fahren air sol mit dem bus sur arbeit par ya richtig lalu yang nomor lima air sol nev zu fusken ya richtig jadi dari nomor dua itu artinya dia seharusnya menjual motornya lalu nomor tiga dia tidak seharusnya mengemudi dengan cepat terlalu cepat lalu untuk nomor empat dia seharusnya pergi bekerja naik bus dan nomor lima dia seharusnya tidak boleh banyak berjalan lalu sekarang yang bagian sembilan siapa yang harus melakukan apa lempar dadu dua kali pertama untuk orangnya yang lalu dan aktivitas aktivitasnya yang di bawah dan lain-lain lalu lalu menulis 6 kalimat contoh dadu pertama angka 4 berarti subjek queer dadu kedua dan dadu kedua angka 6 berarti aktivitasnya impart yoga dibentuk ke dalam kalimat we're sollen impart yoga oke silahkan menulis 6 kalimat masing-masing dadunya boleh dipilih sendiri saja ya nanti nanti kalau sudah oke sudah selesai isole isole aussten berarti dadu pertama untuk subjek i dadu keduanya yang mana bu Henny itu juga dadunya satu juga dadu yang satu juga jadi mau yang i dan aussten silahkan jadi isole aussten isole aussten oh sol ya ya kan solen dikonjugasi dengan subjek i jadi sol oke lalu apalagi do do sol feel sloven do sol feel sloven ya rih ti lalu r oder z sol feel ti trinken r odisi sol feel ya sol ya pakai sol filthy trinken ya rih ti lalu ir 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 sol ni arbaid ya rih ti lalu zi solen im haus bleiben ya rih ti zi solen im haus bleiben oke teman-teman lain silahkan ada yang mau mencoba atau tidak ada kalau tidak ada saya lanjutkan ya enggak ada mbu andriati mungkin mau mencoba atau adi atau gin enggak ada oke kita lanjut di 10a di 10a ini wassak their arts ditandai dengan huruf A lalu was the patient ditandai dengan P ya jadi untuk nomor 1 contohnya haven't seen mersen apakah kamu kesakitan itu yang ngomong adalah dokternya makanya ditandai A lalu kira-kira untuk nomor 2 sampai 15 juga ditandai ya siapa yang ngomong pasien atau dokter nomor 2 jawabannya adalah A nomor 2 A ya Ritih Watut S W dimana yang sakit lalu nomor 3 P nomor 3 P ikhbin total air cal saya flu berat lalu 4 P P P juga saya batuk sudah 2 hari nomor 5 A nomor 5 A ya sudah berapa lama anda sakit nomor 6 P 6 P Ihabekov mersen saya sakit kepala nomor 7 A 7 A ya Habansi Fiber apakah anda demam nomor 8 A 8 A juga IG B in and in resep saya akan memberikan resepnya nomor 9 A ya 9 A juga berapa lama berapa lama berapa lama anda merasakan nyeri tersebut lalu nomor 10 P 10 P ya saya sakit selama 4 hari sudah 4 hari 11 A 11 A anda harus tetap di tempat tidur nomor 12 12 A ucapkan A gitu katanya ya nomor 13 A ya 9 oh P ya 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 ambition ya sedikit suhunya 38 derajat pagi ini lalu 14 A 14 A ya saya masuk angin lalu nomor 15 P P ya saya merasa sakit sekarang momentnya sekarang yang 104 ini huran kita disuruh mendengarkan lalu melengkapi yang kosong-kosongnya ya kata yang di bawah yang di bawah itu yang terbalik itu bisa membantu silakan didengarkan berkata berkata kata 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 man kinetic in bed bleiben. Oke. Ferti. Oder noch einmal. Ferti. Ferti. Oke. Nomor dua. Nih so gut. I have a side two-tagen fever. Ya, richtig. Side two-tagen fever. Lalu nomor tiga. Haben Sie smersen? Ya, haben Sie smersen? Nomor empat. Ya, mein Kopf tut weh und ich habe halt smersen und husten. Ya, richtig. Lalu nomor enam. Sie haben ein Erwartung, ich gebe ihnen ein resep für Tableten. Ya, richtig. Lalu nomor... Itu udah sekalian nomor tujuh ya. Nomor delapan. Ya. Kan ich zur Arbeit gen. Ya. Sembilan. Nein. Sie musen im bed bleiben. Richtig. Jadi arti persakapannya, bagaimana kabarmu? Tidak begitu baik. Saya demam selama dua hari. Apakah kamu merasakan sakit? Ya, kepala saya sakit dan saya sakit tenggorokan dan batuk. Lalu dibilang, ham, kamu masuk angin. Saya akan memberi anda resep tablet. Lalu ditanya, bisakah saya pergi bekerja? Dijawab, tidak. Kamu harus tetap di tempat tidur. Sekarang, yang 10, yang C, yang C ini, apa yang tidak cocok dicoret. Oh, kayak soal yang dari Pro Suci itu ya? Iya. Kalau L-Calton itu kan masuk angin. Sakit tenggorokan. Kiki. Oh, berarti yang tidak cocok knee, tooth, weh. Ya, dask knee, tooth, weh. itu tidak cocok. Lalu, nomor, why, itu kan, busen, nih, BWG. Harwasen, Baden, berarti yang tidak cocok, nih, BWG. Nih, BWG, ya, Arishti. Lalu, apa lagi? Nomor, tiga nomor, try itu, fiberhuban, fiberhuban, di Wundus, Soberwahan, there were been, Wilson, fear, fear like sign, berarti, fiberhuban. Fiberhuban, betul. Lalu, nomor empat. nomor empatnya, nomor vier, nomor vier, لم tbg, Sabo, di Trinken, an un'falhaben, medikan, medika, medika, mediki, temen, minit, berarti yang tidak cocok, an un'falhaben. Lalu yang terakhir Yang dicoret adalah Gute Beserung Yang nomor satu yang dicoret butuh saya sakit Nomor dua jangan bergerak Nomor tiga demam Nomor empat mengalami kecelakaan Dan nomor lima cepat sembuh Lalu sekarang yang sepuluh day Kita disuruh menuliskan kalimat Kalimatnya ini yang di bawah ini Yang si Durven Surarbeidgen sampai si Durven Nibaden Ditulis ke dalam bahasa Indonesia Silahkan ditulis Anda Kalau Durven itu kan Mungkin ya Pro Suci Boleh Durven itu boleh Oh boleh Berarti Anda boleh pergi bekerja Anda harus tinggal di rumah Anda tidak boleh mandi Ya betul Oke Jadi seperti itu Kalimatnya Sekarang yang C Yang E Melengkapi Dengan model Verben Durven Ini dilengkapi Oke Fertih Fertih Oke Nomor satu Jadi saya mau mandi Tapi tidak diperbolehkan Saya masih demam Nomor dua Elias Had Aina Wunde Am Kni Aber Er Dar Den Fuss Bewegen Ya Elias Mengalami luka Di lututnya Namun Ia diperbolehkan Menggerakkan kakinya Lalu Nomor tiga Irelalin is krank Sidur Fenah Haus Again Polite Is I In Kurs Ya Kurumu sakit Lalu Anda boleh pulang Hari ini tidak ada kelas Lalu nomor empat Nomor empat Dars Ya betul Nomor empat Jadi artinya Kamu harus Tetap di tempat Tidur Tidak boleh bangun Nomor lima Fraunowaki Is Si Durveni Si Dar Dar Oh Dar Ya Karena dia Fraunya ya Fraunya ya Fraunsuci Ya Betul Jadi artinya Fraunowakowski Sakit Dia Anda tidak bisa bekerja Gitu ya Iya Itu kan titik ya Jadi itu awal rata ya Fraunsuci Ya betul Sekarang Nomor enam Bita Hort Kud Du Ir Durf Nih Solal Sain Harap dengarkan baik-baik Anda tidak boleh terlalu berisik Nomor tujuh Kami ingin mengadakan pesta hari ini Tapi kami tidak diperbolehkan Hal ini dilarang di dalam rumah Lalu kalau yang F ini mengisi Dengan modal verben nih Durven dan Mussen Ini tidak boleh dan harus Mussen Berarti Oke Silahkan dijawab Ikan hoite leider nih Homen Ik habe ruh smersen Un Darf Nih Austen Di arsin Saka au Ik Mus Nih Langsitsen Untuk nomor dua jawabannya tetap Darf nih Darf nih lagi ya Ya Jadi artinya sayangnya saya tidak bisa datang hari ini Saya sakit punggung dan tidak bisa bangun Dokter juga menyarankan untuk tidak duduk dalam jangka waktu yang lama Lalu nomor yang B Siapa Oh di mana Hari ini Frau Ehler ada di mana Lalu jawabannya Si Hate einen unfall Si Mus Dry Tage im Krankenhaus bleiben Untuk nomor empat jawabannya kita gunakan Darf Oh Yang Oh oke Yang nomor tiga Mus Nomor empat Darf Artinya dia mengalami Kecelakaan Dia harus dirawat Di rumah sakit selama Tiga hari Dan tidak diperbolehkan Dan tidak diperbolehkan pulang sampai hari Sabtu Un Oh nih Darf Oh Darf nih Entschuldigung Oh Darf nih ya Darf nih ya Darf nih Sampai hari Sabtu Lalu yang C Sihapun aineen Kaltun Si Mus Filtrinken Un Si Mus Ni Arbeiten Musen Nomor lima Musen Nomor enam Durfen Ni Durfen ni Ini bukan mengacu ke Frau itu tadi Frau Suci Masih Atau beda lagi Nomor yang C kan artinya Anda sedang masuk angin Jadi Saya Oh beda lagi ya Iya Oh iya Tidak saling berkaitan Jadi Anda Harus minum Banyak Teh Dan Anda Tidak boleh bekerja Ya Lalu nomor tujuh Wina Durfen ya Durfen ni Durfen ni Iya Nomor enam Durfen ni Nomor tujuh Durfen ni ya Tadi ya Iya Nomor enam Ya Nomor enam Durfen ni Ya Oke Wielange Mus i Haus Bleiben Wan Darf Ich Wider Ins Burufaren Ya Ritih Mus Dan Darf Artinya Berapa lama Saya Harus tinggal di rumah Kapan saya Boleh bekerja Oke Sekarang Bagian sebelas A Kita disuruh melihat foto Dan menyocokkan dengan yang ada di atasnya ini Yang das flaster Dersaf Sampai der verban Dicocokkan Nomor satu adalah Di tablete Di tablete Nomor dua Dersaf Di salbe Hah Nomor dua Di salbe Oh sorry Saya melihat nomor tiga Maaf Ya nomor dua Di salbe Ya Tiga Dersaf Oke Empat Das flaster Ya Lima der verban Zek di tropfen Ya Diben di Spritz Ya Betul Lalu Sekarang yang bagian Sebelas B Sebelas B Ini apa yang cocok Satu sama lain ya Ini Menyocokkan Yang pernyataan Di nomor satu Sampai lima Dengan Huruf A Sampai E ya Silahkan Didengarkan B Salah Bikar 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 Nehmen sie dreimal täglich eine Tablette Zwei Ich mache einen Verband, den müssen sie täglich wechseln Drei Geben sie abends zehn Tropfen in ein Glas Wasser und trinken sie das langsam Vier Nehmen sie vor dem schlafen einen Löffel Hustensaft Fünf Gegen die schmerzen bekommen sie eine Spritze Oke Ferti Alles klar Oke Silahkan Satu B B B Ya bisa Lalu yang dua E E E Tiga A Empat T Empat C Oke Lima D D Jadi nomor satu Satu Tablet Tiga kali sehari Lalu Nomor dua Perban ya Perban Nomor tiga Sebelum tetes Dalam segelas air Lalu nomor empat Sesendok sirup obat batuk Dan nomor lima Suntik Untuk Untuk mengatasi rasa sakit Oke Untuk yang bagian C Bagian C ini nanti Menulis email ya Untuk kolega Terkait Tidak bisa Datang bekerja Lalu silakan Dikerjakan Sampai halaman 106 Bagian C Besok Sebelum latihan soal Kita bahas Oke Soalnya Ini ya Kapital A Ya Betul Soalnya Kapital A Oke Ini sampai kapan Sampai mana Pro Suci Sampai 100 Berapa Sampai 106 Yang bagian C Yang di halaman 106 12 nya itu Di skip dulu aja Karena itu Huren ya Biar besok Kita dengarkan bersama Oke Oke Dan kesun Ya Sampai jumpa Untuk Huyte Dan Bish Morgan Sampai jumpa Oke Guto beserung Danke For For